Hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara men-setting Soundram Yamaha DTX400K Apa aja alat yang kita gunakan, yuk ikutin terus video ini Pertama kita menggunakan kabelnya Type B Seperti ini dan OTG-nya Ini harganya saya beli sekitar di Rp40.000 di toko komputer Semua toko komputer ada Dan OTG-nya OTG-nya yang model kayak gini Ini saya beli Karena kalau yang kabel dia gampang kutus Jadi ini saya menghabiskan sekitar Rp70.000 Oke, gimana bentuknya yuk kita buka Nah ini dia Ini ada kepalanya seperti ini Ini saya fokus dulu Oke, dan di bawahnya tipe USB-nya Ini OTG-nya OTG-nya model gini Tinggal kita sambung ke sini Oke, ini kita pasang langsung ke handphone-nya Oke, kita langsung coba ya Oke, double-nya langsung kita pasang Sekarang RAM-nya kita nyalakan Sekarang RAM-nya kita nyalakan Setelah kita masuk di aplikasi Dan tinggal mana yang mau kita setting Oke, setelah kita masuk di aplikasi Kita bebas memilih Kita bebas memilih mana yang drum-nya mau kita setting suaranya Mau dia di perkusi, mau dia di hard rock, atau dipintai Tersara kita Sekarang saya coba memilih yang nomor dua Oke, di nomor dua Kita bisa memilih yang mana suara senar yang ingin kita ganti Mana simbol, mana tom Semuanya ada Dan lagi Drum Yamaha-nya kita sentuhkan Dia akan otomatis mengikuti yang ada di layar Jadi kita tahu mana yang kita sentuh Di situ dia akan nampak di layarnya Tinggal kita setel lagi Mana yang mau kita ganti Seperti senar, tom Tom 1, tom 2, tom 3 Crash, ride I hate tom Dan disini ada settingan senarnya Mau tuning-nya mau kayak mana Mau diapain Terserah juga anda Kembali lagi ke selera kita masing-masing Dan apapun yang kita sentuh Di drum Yamaha-nya Dia akan otomatis berganti Seperti senar Kalau kita sentuh Ya dia tetap senar I hate kita sentuh I hate keluar bacaan di atas Jadi kita gak akan bingung Tinggal kita Mana yang mau kita setting Kita sentuh aja Kalau saya Untuk setting-setting sih Kurang Belum paham juga Cuma saya setting Maling-maling Yang mana Saya mendengar Itu yang saya setting Mungkin teman-teman Kalau ingin mau Setting-setting semua Itu terselah Yang penting Saya sudah memberitahu Informasi Cara Men-setting drum-nya Disini juga ada setting Double pedal-nya Kalau kita membuat Di double pedal Tinggal kita on-kan Kalau memang kita Gak mau main Double pedal Di off-kan No setting Reverb-nya Semuanya ada Lengkap Cuma di Yamaha-400 Tidak ada Setting-nya Di pad-nya Jadi kita harus Menggunakan aplikasi Agar bisa Men-setting Suara sound-nya Untuk video kali ini Sekian dulu Dan terima kasih Jangan lupa like Comment And subscribe Agar saya Semangat Ingin membuat Video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video